Anak-anak lebih baik tidak minum kopi Karena Hey yo 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 ketemu lagi dengan Dr. Ray Semoga tetap sihat dan semangat Karena hari ini kita akan bahas soal kopi Kopi yang setiap hari kita minum Kopi yang selalu buat pusing kalau lupa diminum Kopi yang selalu cepat dingin Kopi yang selalu pahit tapi selalu kita kangeni Dan jangan lupa subscribe dulu Kopi sudah saya minum sejak saya SMA SMA kelas 1 kelas 2 mungkin sudah minum kopi ya Tapi dulu susunya lebih banyak Sekarang malah tanpa susu kopi hitam tanpa gula Setiap hari Bangun pagi satu dulu Nanti siang satu lagi Nah kopi itu sebenarnya Membuat kita bahagia Membuat kita bisa konsentrasi Membuat kita bisa bahagia Karena memang kopi ini Adalah salah satu stimulan Stimulan itu artinya dia Menggenjot kerja saraf Memperbanyak listrik-listrik saraf Yang bekerja di otak Zaman dulu untuk pekerja-pekerja di pabrik Mereka harus minum kopi agar jam kerja mereka bisa ditambah Tapi ada ukurannya Tidak boleh minum terlalu banyak Dan kalau sedikit pun Kayaknya lebih sedikit lebih baik Kira-kira itu Empat cangkir Empat cangkir itu kayak Saya cangkir setinggi inilah Nah karena ada pasien Dok saya cuma minum satu gelas kopi Gelasnya tinggi begini Ya Pasti deg-degan Pasti gak bisa tidur Yang empat cangkir begini setiap hari Nah itu Itu takaran yang Cukup lah Cukup-cukup untuk kita sehari-hari Tapi ingat Sebaiknya 6 jam Sebelum kita tidur Atau bahkan sampai 12 jam Sebelum kita tidur Boleh kita minum Karena memang Kopi ini beredar di darah kita 6-8 jam Ada yang lebih lama Dan yang lebih pendek Tergantung orangnya Tapi ya Potong sajalah 6 jam Sebelum kita tidur Tidak perlu minum kopi Ini baik Buat bapak-bapak Yang mau bekerja Mahasiswa yang mengkonsentrasi Tapi tidak baik Untuk anak-anak Karena kopi Dan teh Dan teh Teh celup Teh yang direbus Terserah Teh pokoknya Dengan kopi ini Akan mengganggu Penyerapan zat besi Khususnya Pada anak-anak Zat besi ini diperlukan Sebagai bahan mentah Pembentukan selera merah Selera merah ini diperlukan Untuk Mengantarkan oksigen Kepada organ-organ Bayangkan Kalau kita kekurangan besi Berarti Darah kita berkurang Selera merah kita berkurang Oksigenasi organ-organ kita berkurang Dan pertumbuhan organ-organ Juga akan terganggu Nah ini bahaya Buat anak-anak Nah jadi Sebaiknya Jangan minum kopi Dan teh Juga Buat teman-teman Yang mau Cewek-cewek Yang mau persiapan hamil Atau yang sedang hamil Mending tidak perlu Minum kopi Atau teh Minumlah susu hamil Saja Minum susu yang gisi Dan kalsium tinggi Karena dengan kopi Bisa meningkatkan Tekanan darah kita Bisa buat kita Tekanan darah tinggi Saat hamil Atau Kita bisa Kekurangan darah Saat hamil Ingat Pada saat hamil HB kita Sangat dikuras Oleh adik kita Dalam perut Jadi Anak-anak Dan ibu hamil Atau yang mau hamil Mending tidak perlu Minum kopi ya Cari minuman lain Yang lebih sehat tentunya Saran saya Susu Dan air putih Itu saja Terus Untuk bapak-bapak gimana Bapak-bapak boleh Terserah bapak-bapak Kan bapak-bapak Tidak pernah dengar Kata dokter itu apa Kan bapak-bapak Lebih pintar dari dokter Dari semua tenaga profesional Di muka bumi Dia lebih pintar dari insinyur Dia lebih pintar dari Tukang listrik Jadi bapak-bapak Pasti tidak mau dengar Nasihat kita Oke Itu saja Untuk obrolan kita hari ini Yang cukup singkat Tapi penting Untuk kita yang suka Minum kopi Jangan lupa Tanya di kolom komentar Jangan lupa subscribe Share ke teman-teman lain Dan jangan lupa Tetap sehat Tetap minum kopi Tetap semangat